Setelah penjaga bayangan dihancurkan, ada keheningan singkat di sekitar patung setan besar. Setelah sekian lama, sebuah suara keluar. Kamu telah berhasil melewati ujianku. Itu adalah suara dari Great Demon. Terima kasih telah membiarkanku menang. Su Yun menyimpan pedangnya. Kamu bisa mendapatkan warisanku. Aku akan memberikan teknik bayangan sekilasku kepadamu. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Dengan demikian, sejumlah besar batu hitam keabu-abuan tiba-tiba muncul di sekitar Su Yun. Batu-batu ini bahkan lebih banyak dan lebih padat, dan setelah muncul, mereka dengan cepat berkumpul ke tengah. Batu-batu ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, menghindari Su Yun dan melewati sisinya, mereka dengan cepat berkumpul di depannya. Dengan sangat cepat, sebuah patung setinggi sekitar 1,8 meter muncul di hadapannya. The Drifting Shadow Art adalah teknik mendalam saya yang terkenal. Ia menggunakan energi yang mendalam sebagai meridian, mengedarkan seluruh tubuh, dan pada saat yang sama menyerang lawan, merembes ke mata mereka dan menyerang kesadaran mereka, sehingga mencapai efek tembus pandang. Oh, itu dia. Bukankah itu berarti selain lawanku, semua orang bisa melihat keberadaanku? Su Yun tertegun. Jika seperti ini, bukankah yang disebut teknik bayangan meluncur ini lebih rendah dari teknik penyembunyian yang paling dasar sekalipun? Bagaimana bisa begitu sederhana? Patung iblis besar mendengus, dan berkata, teknik saya yang mendalam ini adalah teknik mendalam tertinggi yang telah diteliti secara khusus melalui penciptaan langit dan bumi. Setelah digunakan, ia akan datang dan pergi tanpa jejak, dan gerakannya akan sulit dipahami seperti hantu atau dewa. Orang biasa tidak akan dapat mendeteksinya, dan apa yang disebut Ki yang dalam akan menyerang mata dan kesadaran musuh, tetapi itu hanya akan mencapai semacam efek asimilasi. Setelah asimilasi berhasil, maka, di hati pihak lain, Anda akan selamanya menjadi orang yang tidak akan ada, tanpa bentuk, tanpa bayangan, tanpa roh, tanpa jiwa. Bahkan mereka yang telah melangkah ke jalan keabadian, di dalam hati mereka, Anda sudah menjadi seseorang yang tidak ada. Dao besar keabadian, wajah Suyun terkejut, dao agung macam apa itu? Apakah orang seperti itu juga memakan teknik mendalam semacam ini? Tapi asimilasi tidak mudah. Untuk mengasimilasi, Anda harus benar-benar akrab dengan seni bayangan pergeseran, sampai pada titik di mana Anda dapat menggunakannya dengan bebas. Dan setelah Anda benar-benar memahami seni bayangan pergeseran, Raja Iblis Muda, Anda akan memiliki hak untuk menantang keberadaan apapun. Setan itu melanjutkan. Saat dia mengatakan itu, jantung Suyun berdebar kencang. Apakah dia memenuhi syarat untuk menantang keberadaan apapun? Sager roh, mendalam roh, abadi. Mungkinkah dengan menguasai teknik bayangan meluncur, seseorang akan mampu bersaing dengan keberadaan yang mengerikan ini? Suyun merasa seperti sedang dalam mimpi. Tiba-tiba, dua berkas cahaya hitam keluar dari mata patung itu. Di dalam cahaya hitam, ada kata-kata putih yang berkedip. Matanya terbakar saat dia menatap cahaya hitam, menghafal semua kata di dalam hatinya. Pada saat ini, Suyun menatap lekat-lekat, tubuhnya kaku dan tidak bergerak, dibandingkan dengan itu, dia lebih seperti patung. Cahaya hitam yang ditembakkan dari mata patung bertahan sekitar 20 detik sebelum berhenti. Namun, Suyun tidak sadar untuk waktu yang lama. Oh, dia memang memiliki beberapa bakat. Suara persetujuan datang dari patung itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa lama, Suyun akhirnya sadar kembali. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata, seni bayangan berkedip senior, memang sangat indah. Meskipun junior ini juga telah belajar banyak teknik yang mendalam, tetapi dibandingkan dengan teknik senior, kebanyakan dari mereka tidak ada apa-apanya. Sebagian besar teknik mendalam. Oh, maksud Anda? Anda masih memiliki sebagian kecil dari teknik mendalam yang dapat dibandingkan dengan flickering shadow art saya. Patung iblis hebat mengeluarkan suara yang tidak yakin, katakan padaku, aku ingin melihat teknik mendalam apa yang bisa dibandingkan dengan flickering shadow art milikku. Suyun sedikit terkejut, dia baru saja mengatakannya secara tidak sengaja, tapi dia tidak menyangka Great Demon akan begitu kompetitif. Tapi karena dia sudah berbicara, jika Suyun tidak mengatakannya, dia akan membuat pihak lain marah. Dia membuka mulutnya. Ketika saya pertama kali memasuki makam kuno, junior ini cukup beruntung untuk mendapatkan warisan dari beberapa setan besar dari sekte setan sejati. Salah satu setan besar mewariskan metode kultivasi mental tertinggi, seni manifestasi yinyang, ke ini junior. Meskipun junior ini tidak tahu mana dari dua teknik yang lebih baik, junior ini percaya bahwa teknik mendalam metode kultivasi mental juga tidak buruk. Oh, seni manifestasi yinyang, setan besar bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Teknik ini benar-benar luar biasa, metode kultivasi mental mencakup alam semesta, ki menelan langit dan bumi, dan di dalam kedalaman, ada juga keagungan yang tak ada habisnya, jelas bukan teknik mendalam yang dapat disentuh oleh manusia, Suyun menyentuh itu hari ini benar-benar berkah dari tiga kehidupan, tetapi meskipun teknik ini sangat dalam, junior ini tidak dapat memfitnah teknik yang diturunkan oleh senior lainnya. Oleh karena itu, di hati junior ini, tidak ada teknik mendalam terkuat. Mendengar itu, Great Demon terdiam sesaat, lalu tertawa, meskipun apa yang kamu katakan sedikit munafik, aku menyukai kepribadianmu. Kalau begitu, di dalam hatimu, pasti ada teknik mendalam terkuat, kan? Yang terkuat, Suyun terkejut, lalu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, yang terkuat bukanlah teknik yang mendalam, tapi ketekunanku sendiri. Selama aku bertahan, aku bisa menjadi yang terkuat dalam segala hal. Itu benar, setan besar setuju. Namun, saat dia berbicara, patungnya sudah mulai membusuk. Suyun tahu bahwa semua yang ditinggalkan iblis besar di makam kuno sudah mulai menghilang. Dia juga telah menyelesaikan misinya, dan sisanya hanya bisa diserahkan kepada orang-orang di masa depan. Oh benar, Raja Iblis Muda. Saat patung itu hendak menghilang, suara itu keluar lagi, meski tidak sekeras dan sejelas sebelumnya. Saran apa lagi yang dimiliki senior? Izinkan saya bertanya, ketika Anda mengendalikan begitu banyak pedang terbang sebelumnya, itu tidak tampak seperti teknik pedang kekaisaran biasa. Apa sebenarnya teknik pedang kekaisaran yang Anda pelajari? Seni pedang tanpa batas, Suyun berbisik dengan serius. Seni pedang tanpa batas, The Great Demon mengeluarkan suara kaget. Senior pernah mendengar teknik ini. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar tentang teknik membunuh? Suara itu berangsur-angsur menghilang, dan patung setan besar itu perlahan-lahan membusuk. Semuanya berangsur-angsur menghilang dan berangsur-angsur menghilang. Teknik membunuh. Mengapa senior mengatakan itu? Mengapa? Suyun segera berteriak, tetapi setan besar telah menghilang, dan tidak dapat menjawab keraguan Suyun. Melihat itu, Suyun tertegun sejenak, pikirannya dipenuhi kebingungan. Teknik membunuh. Teknik pedang kemungkinan besar dimaksudkan untuk membunuh orang. Belum lagi teknik pedang, bahkan tujuan akhir dari Flatting Shadow Art ini adalah untuk membunuh orang. Tapi mengapa setan besar mengatakan itu? Lupakan saja, mari kita tidak memikirkannya lagi. Mari kita lihat kedalaman dari Flatting Shadow Art. Setelah memikirkannya, Suyun duduk bersila dan mulai mengingat mantra yang pernah dilihatnya sebelumnya. Langit dipenuhi sutra warna-warni, tapi sekarang berubah menjadi merah darah. Bau darah di udara tidak hilang, dan tanah dipenuhi mayat. Adegan yang menakutkan membuat hati seseorang bergetar. Su Kinger berdiri dengan tenang di udara, sutra warna-warni mengelilingi tubuhnya, dan gelombang aura mengerikan berdesir di udara. Pada saat ini, di depan Su Kinger, berdiri sosok yang sangat indah. Dia mengenakan pakaian merah muda, wajahnya yang cantik agak pucat, dan rambut merah mudanya yang panjang berantakan. Meskipun dia sangat lemah, dia masih membuka lengannya, dan menatap gadis muda di depannya dengan ekspresi serius, dan berkata dengan suara lemah dan tergesa-gesa, Kinger, berhenti. Anda tidak dapat melanjutkan seperti ini, atau Anda secara pribadi akan mengubur diri sendiri. Namun, gadis muda itu mengabaikannya dan terus terbang ke depan, seolah-olah dia mengabaikan gadis merah muda itu dan berencana untuk langsung melompat dan mundur. Di kejauhan, masih ada orang-orang dari negeri abadi yang terbang dengan panik. Sutra warna-warni mereka menari dengan liar, seolah-olah mereka telah mengunci target mereka dan siap menyerang kapan saja. Tapi saat itu, Sangguan Mei yang memimpin dan bergegas ke depan sutra berwarna-warni. Jika kamu ingin membunuhku lagi, maka bunuh aku. Sangguan Mei yang menarik nafas dalam-dalam, dan menutup matanya. Sikapnya tegas, dan dia telah mengambil keputusan. Kamu adalah anggota dari Istana Keabadian Awan Suciku, kamu telah membunuh orang-orang itu, dan telah membuat Istana Keabadian dan Kerajaan Abadi Ziyue menjadi musuhku, tapi ini bukan salahmu, itu semua salahku, dan sekarang kamu telah menjadi seperti ini, itu juga karena ketidakmampuanku sebagai tuanmu, jika kamu membunuhku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kata-kata ini sebenarnya sangat tidak berdaya, tetapi Sangguan Mei yang tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak peduli dengan Su Kinger, konsekuensinya akan sangat parah, dan pada saat itu, tidak hanya Istana Keabadian Awan Suci yang akan terlibat, tetapi bahkan lebih banyak orang akan terlibat. Namun, dia tidak punya cara untuk menghentikan Su Kinger, yang sangat kuat. Dia takut dia membutuhkan setidaknya seorang ahli spirit sage untuk dapat menaklukkan Su Kinger. Tapi, saat Sangguan Mei yang semakin dekat, dia terbungkus oleh sutra warna-warni dan terlempar ke samping. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Tubuh lemah Sangguan Mei yang segera terbang keluar. Melihat itu, wajah Sun Xiangyan berubah, dia segera melompat dan menangkap Sangguan Mei yang di udara. Kakak muda, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Kakak senior. Sangguan Mei yang menstabilkan tubuhnya, mengatupkan giginya, melepaskan diri dari Sun Xiangyan, dan bergegas menuju Su Kinger lagi. Tetapi, Su Kinger terlalu cepat. Dia melambaikan sutra berwarna-warni dan bergegas menuju para ahli dari negara abadi. Sutra berwarna-warni itu seperti naga saat menyapu ke arah mereka. Salah satunya terjerat dan langsung tercabik-cabik menjadi daging cincang. Bang! Sebuah suara terdengar. Sangguan Mei yang melihat bahwa sutra warna-warni telah meledak lagi, berubah menjadi ratusan, menerkam ke arah kerumunan, dan segera berteriak, tidak. Tubuh kurus dan lemahnya bergegas ke tengah sutra warna-warni yang menakutkan dan menutup matanya. Tindakannya sangat mengejutkan. Kakak muda, Sun Xiangyan berteriak di bagian atas paru-parunya. Tindakan Sun Xiangyan hanyalah mencari kematian. Selain itu, Su Kinger saat ini hanya mengandalkan sedikit pengendalian diri bawah sadar, dan kemampuan pengendalian diri ini sangat rendah sehingga bisa diabaikan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana dia bisa menghentikan serangannya? Ini adalah bunuh diri yang lengkap dan total. Sun Xiangyan tahu mengapa sangguan Mei yang melakukan ini, karena begitu dia melakukan ini, tidak hanya kebencian antara istana abadi awan suci dan kerajaan Ziyue akan terselesaikan, dia juga akan dapat membuat Su Kinger tidak merasa bersalah. Begitu dia meninggal, kerajaan Ziyue tidak akan mengatakan apa-apa, dan dia akan melakukan tugasnya sebagai master. Namun, kekuatannya terlalu lemah untuk menghentikan semua ini. Lebih-lebih lagi, metode ini terlalu bodoh. 872. Kai Ling membawa aura yang sangat menakutkan, dengan ganas berlari ke depan, langsung menuju sangguan Mei yang, tubuhnya yang halus akan terjerat oleh Kai Ling yang menakutkan, dalam sekejap. Namun, saat ini, Kai Ling berhenti. Sangguan Mei yang sudah menutup matanya, dia tidak berani melihat semua ini, dia harus menghentikan semua ini, tapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan hanya bisa mengandalkan metode yang sangat bodoh ini. Tapi yang membuat orang bersemangat adalah, Su Kinger berhenti. Saat pitanya hendak menyentuh sangguan Mei yang, pita itu berhenti tiba-tiba. Aura mengerikan yang mengerikan berayun turun dari pita, bertiup ke seluruh tubuhnya, tapi itu tidak menyentuhnya sama sekali. Pada saat terakhir, itu berhenti. Sangguan Mei yang menutup matanya rapat-rapat, tetapi setelah menunggu lama, dia masih tidak bisa merasakan Ki yang menakutkan. Jejak raguan muncul di hatinya, dan dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membuka matanya, tetapi saat dia membuka matanya, yang dia lihat adalah wajah Kinger yang sangat pucat. Tuan, cepat, ayo pergi. Suara yang sangat lemah keluar dari bibir ceri keringnya. Suaner, kekuatan Dewa Bulan di tubuhnya dengan cepat menghilang, sutra warna-warni pecah, berubah menjadi pasir, dan pakaian warna-warni di tubuhnya juga menghilang. Dia kembali ke keadaan semula, dan seperti layang-layang dengan tali yang dipotong, dia jatuh dari langit dan pingsan. Kinger Sangguan Mei yang berteriak sekuat tenaga, mengabaikan lukanya sendiri, dia bergegas dengan sekuat tenaga dan memeluk Su Kinger dengan erat, dan kedua gadis itu jatuh bersama. Sun Siang Yan secara alami tidak akan duduk diam, dia segera mengaktifkan Ki yang dalam, menyeret mereka berdua, dan perlahan meletakkannya. Setidaknya mereka aman. Saudari muda, apakah kamu baik-baik saja? Teriak Sun Siang Yan dengan gugup. Aku baik-baik saja, kakak senior. Sangguan Mei yang perlahan membuka matanya, menatap Su Kinger yang ada di pelukannya, sedikit kekhawatiran melintas di matanya, hanya saja King, er. Meskipun kesadaran King terendam oleh energi, dia tidak menyakitiku di saat-saat terakhir. Terlihat bahwa dia tidak sepenuhnya dilahap oleh energinya. Menurut akal sehat, ini tidak mungkin. Kesadarannya telah tenggelam, dan dia hampir kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Tubuhnya hanya akan dikendalikan oleh energi ini sampai mundur. Baru saja, energi Kinger masih kuat dan berlimpah, jadi untuk sementara, pasti tidak akan seperti ini, Sun Xiangyan mengungkapkan ekspresi terkejut. Kakak senior, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Kita harus segera pergi. Sangguan Mei yang berkata dengan lemah, janda permaisuri Liu jelas bukan orang biasa, meskipun dia bukan tandingan Kinger, itu tidak berarti bahwa Kinger tidak terkalahkan. Begitu janda permaisuri Liu mengundang seorang ahli untuk menaklukkan King, eh, situasi Kinger akan berbahaya. Kamu benar, terlebih lagi, Kinger juga perlu waktu untuk istirahat dan memulihkan diri. Dia saat ini tidak sadarkan diri, dan kurasa pada saat yang paling kritis, rohnya melepaskan kekuatan potensialnya, dan untuk sementara memaksa kembali melahap energinya, tapi dia tidak melindungi kesadarannya sendiri, dan malah memaksakan dirinya untuk tertidur lelap. Jika dia bangun, saya khawatir dia akan tetap seperti itu, dan jika energinya tidak hilang, dia tidak akan pernah bisa kembali untuk penampilan Su Kinger. Saudari muda, situasi di sini rumit, Anda dan saya harus kembali ke istana abadi dan mencari guru terlebih dahulu. Baiklah. Sangguan Mei yang menganggupkan kepalanya. Dia ingin membantu Kinger, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Untungnya, Sun Xiangyan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia mengeluarkan harta sihir yang tidak diketahui dan melemparkannya ke arah Su Kinger. Itu adalah kerudung yang berkilau dan tembus cahaya yang sangat indah. Itu berkibar dan melilit Kinger, menyebabkan tubuhnya segera menjadi seringan kerudung. Sun Xiangyan segera meraih Kinger dan segera meninggalkan tempat itu bersama Sangguan Mei yang... Karena kekacauan yang disebabkan oleh Su Kinger, sebagian besar orang di istana telah dievakuasi. Terlepas dari apakah itu pelayan istana atau penjaga, tidak banyak yang tersisa. Tubuh Sangguan Mei yang masih sangat lemah dan situasinya tidak terlihat baik. Kondisi Sun Xiangyan juga tidak baik, menambahkan bahwa mereka harus melarikan diri dengan Su Kinger, keduanya tidak cepat. Kakak senior, kali ini, aku mengecewakanmu. Jika saya tidak membawa Kinger ke sini, Anda tidak akan. Junior sister, jangan salahkan dirimu sendiri. Hal-hal telah berkembang sampai saat ini, dan itu sudah di luar dugaan kita, apalagi kendali kita. Jika kita bisa menyelamatkan Kinger, kita masih bisa mencegah situasi ini memburuk. Jadi, jangan-jangan terlalu menyalahkan diri sendiri sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Sun Xiangyan berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, Sangguan Mei yang mengangguk. Bahkan, dia bisa melihat rasa sakit di hati kakak perempuannya. Sun Gonghu telah dibunuh oleh Kinger, dan janda permaisuri Liu telah diancam dengan nyawanya oleh Kinger. Su Kinger saat ini sudah lama menjadi musuh kerajaan Si Yue, dan Sun Xiangyan mungkin juga terlibat. Namun, Sun Xiangyan tidak mengatakan apa-apa, dan tetap memilih untuk membantu Sangguan Mei yang dan Su Kinger. Keduanya membawa Su Kinger dan berlari sebentar. Sun Xiangyan bertanya, Saudari muda, bisakah Anda menghubungi guru? Aku tidak bisa, Sangguan Mei yang menggelengkan kepalanya, lencana pesananku telah disita. Jika aku bisa menghubungi ibuku, aku akan memberitahunya di penjara. Karena itu masalahnya, ayo pergi keluar pulau abadi dan menuju ke gerbang alam. Mungkin kita bisa bertemu guru. Terlalu berbahaya untuk tetap tinggal di pulau abadi. Jika saya tidak salah, bala bantuan yang dipanggil janda permaisuri akan mulai mengejar Kinger. Ayo cepat mengungsi. Titik. Titik. Di dalam makam kuno yang remang-remang, sesosok tubuh berjalan bola balik melalui patung yang sedingin es dan menakutkan itu. Sosok ini berkedip-kedip antara terang dan gelap, muncul dan menghilang seperti hantu. Ini adalah Su Yun di bawah seni bayangan sekilas. Flatting shadow art bukanlah teknik tembus pandang yang sederhana, itu adalah kombinasi dari teknik tembus pandang dan ilusi. Kekuatan sejatinya terletak pada perubahan demi perubahan, dari penyembunyian ke penyembunyian, tidak hanya menipu mata orang, tetapi dalam arti yang lebih luas, menipu pikiran dan jiwa orang. Teknik tembus pandang yang sederhana adalah berkomunikasi dengan pemandangan sekitar untuk mencapai tujuan menyembunyikan tubuh seseorang. Inti dari seni bayangan sekilas adalah untuk menipu pikiran dan kesadaran semua keberadaan di sekitarnya, berasimilasi dengan kesadaran mereka dan sepenuhnya menghapus keberadaan mereka sendiri di dalam hati mereka. Dengan kata lain, ketika seseorang berhasil dibutakan oleh seni bayangan sekilas, sudah ada masalah dengan kesadarannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada orang bernama Suyun di dunia ini, dia juga tidak tahu siapa yang dia lawan. Pikiran kacau mereka membuat mereka bingung dan ragu-ragu, dan pada saat ini, itu adalah saat kelemahan. Dan hal yang paling menakutkan adalah seni bayangan sekilas mengabaikan tingkat kultivasi seseorang. Dengan kata lain, bahkan orang yang telah mencapai puncak kesempurnaan tidak akan bisa lepas dari seni bayangan sekilas. Tentu saja, kondisi untuk mengaktifkan seni bayangan sekilas sangat keras, dan membutuhkan kultivasi dan latihan terus-menerus. Namun, Suyun, yang telah menguasai, seni pedang tanpa batas, teknik pedang angin ilahi, seni manifestasi Yin Yang, dan seni bayangan sekejap sudah lebih dari cukup untuk menghadapi ujian dari setan besar. Dengan perlindungan dari Imperial Battle Robe, ujian yang ditetapkan oleh Great Demons tidak bisa lagi menghentikannya. Seiring berjalannya waktu, patung-patung Great Demons membusuk satu per satu. Tidak hanya kultivasinya meningkat secara eksplosif, kekuatannya meningkat secara eksplosif, kecepatannya meningkat secara eksplosif, Ki-nya yang dalam meningkat secara eksplosif, dan bahkan umurnya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Saat ini dia hanya selangkah lagi dari spirit sage, dan situasi apapun akan memungkinkan dia untuk menerobos terlebih dahulu. Dengan dukungan dari Imperial Battle Robe, Dragon Abyss Pearl dan kekuatan Supreme Sec Lord, kecepatan kultivasinya telah meningkat seribu mil. Sekarang setelah dia mendapatkan warisan dari seratus iblis, dia seperti naga yang memasuki laut dan elang yang membubung ke langit. Dia tidak lagi tahu berapa banyak patung setan besar yang dia tantang, tetapi dia melihat bahwa patung-patung di tanah semakin sedikit, dan dia telah mendapatkan lebih banyak barang. Dia langsung menelan pil ke dalam perutnya, dan dia tidak lagi merasa keberatan. Perasaan kekuatannya meningkat secara eksplosif sungguh memabukkan. Tidak banyak setan besar yang tersisa. Suyun menarik napas dalam-dalam, tatapannya menyapu, setelah mendapatkan manfaat dari Great Demons ini, melangkah ke level spirit sage seharusnya tidak menjadi masalah. Waktu sangat ketat di sini, sejumlah besar pil yang telah dia telan sebelumnya tidak ada. Benar-benar dicerna, begitu dia meninggalkan makam kuno, dia akan segera berkultivasi dengan pintu tertutup, kultivasinya mungkin akan meningkat dalam jumlah besar. Saat itu, tatapan Suyun tiba-tiba menyapu sesuatu, dia dengan cemas melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa tidak jauh dari ruang kosong, ada lorong merah gelap, lorong itu memancarkan aura energi yang kuat, setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya menjadi tempat dengan susunan energi. Melihat itu, Suyun sangat gembira, dan segera berjalan mendekat. Ketika dia mendekat, dia mengangkat tangannya, melepaskan sedikit Ki yang dalam, dan menawarkannya ke jalan merah darah. Ki yang dalam terbang keluar, dan jalan merah darah segera menembakkan sejumlah besar lampu merah, energi yang melonjak seperti matahari musim dingin, membungkus Suyun dengan hangat. Sungguh energi yang melimpah, jalan ini, siapa yang melakukannya? Dia berjongkok dan membelai jalan merah cerah, hanya untuk menemukan bahwa ada formasi persegi panjang yang terukir di bagian bawah jalan. Formasi larik persegi, seberapa mahir seseorang harus berada dalam formasi larik untuk dapat mengaturnya. Formasi susunan sebagian besar berbentuk lingkaran, dan susunan persegi tidak kondusif untuk aliran energi. Mereka juga akan memiliki beberapa penghalang untuk formasi susunan itu sendiri, dan tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Mengapa mereka membuat formasi seperti itu? Suyun berpikir sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke jalan merah darah. Fakta membuktikan bahwa tebakannya tidak salah, jalan panjang dipenuhi dengan energi, Ki yang dalam melimpah, itu pasti tempat yang bagus untuk berkultivasi. Dia mengamati sekelilingnya dan dengan cepat duduk bersila untuk bermeditasi dan berkultivasi. Saat dia duduk, lampu merah dao besar segera meletus, seolah-olah telah diaktifkan, semua energi dilepaskan, dan semuanya diserap oleh Suyun, dia seperti lubang hitam, mulai menyerap. Semua yang ada di tanah suci. Energi semacam ini luar biasa murni, seolah-olah itu adalah esensi yang sengaja ditinggalkan seseorang. Terlalu indah. Perlahan-lahan, lingkaran cahaya putih tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Rambut, alis, dan matanya memancarkan cahaya kemasan, dan matahari kecil serta bulan kecil tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ketika matahari dan bulan kecil muncul, mereka segera berputar di sekitar kepalanya, dan kekuatan misterius yang tak berujung beriak bola balik. Promosi Sageroh 873 Energi ini sangat agung, dan itu adalah kisetan yang sangat murni. Tampaknya secara sadar mengebor ke dalam tubuh Suyun, seolah-olah itu disiapkan khusus untuk orang-orang yang datang ke sini untuk berkultivasi. Semua meridian di tubuh Suyun dibuka oleh kisetan kualitas terbaik ini. Kesenangan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan kecepatan peningkatan kultivasinya sangat jelas. Namun, yang lebih jelas dari ini adalah tanah berwarna merah darah di bawahnya. Mengikuti kemajuan menjadi spirit sage, semua aspek kemampuannya meningkat sekali lagi, terutama Ki yang mendalam. Pada saat ini, Intiroh benar-benar berwarna emas, tidak hanya mampu menghasilkan Ki yang lebih padat dari sebelumnya, kekerasan Intiroh juga telah melampaui imajinasi Suyun. Meridian Ki diperluas dengan lingkaran, Intiroh dengan panik menghasilkan Ki yang dalam, dan dalam sekejap mata, jumlah Ki yang dalam di tubuh Suyun telah meningkat seratus kali lipat. Perbedaan kekuatan antara spirit emperor dan spirit sage sudah sangat jelas dari penyimpanan Ki yang mendalam. Matahari dan bulan seperti roda, berputar mengelilinginya. Alam semesta seolah-olah terbentuk di atas kepalanya, dan semua fenomena alam berputar di sekelilingnya. Ini adalah langkah dari manusia menjadi orang suci. Itu adalah langkah di luar yang biasa. Itu adalah langkah paling dasar untuk menyentuh dewa abadi yang tidak terjangkau. Pada saat ini, Suyun merasa mata dan hatinya akan terbuka. Sebelumnya, ketika dia melihat dunia, seolah-olah dia sedang melihat melalui celah, tetapi sekarang, dia telah melompat keluar dari celah dan melihat ke bawah ke segala sesuatu dari langit ke sembilan. Dunia macam apa ini? Perasaan macam apa ini? Setelah sekitar delapan jam, matahari dan bulan berangsur-angsur tenggelam ke atas kepalanya, seolah-olah telah menyatu dengannya. Cahaya putih di sekitar tubuhnya meledak, dan dia terbang kekejauhan dan menghilang. Dia perlahan membuka matanya. Dengan penutupan dan pembukaan ini, seolah-olah seratus kehidupan telah berlalu, dan sepuluh ribu tahun telah berlalu. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Jari-jarinya bergerak sedikit, namun ada aura yang bisa mengguncang bumi dan pegunungan. Ini adalah perubahan. Suyun menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Ranah roh sage bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dengan mudah. Perubahan semacam ini diberikan oleh kekuatan langit dan bumi, seperti pertumbuhan normal seseorang. Dalam proses pertumbuhan, masih banyak hal yang harus dipelajari, dan mustahil bagi spirit sage tingkat lanjut untuk mengalahkan spirit sage yang mengetahui kekuatannya sendiri seperti punggung tangannya. Mencatat plat nama dunia bela diri tertinggi, itu menunjukkan bahwa dia sudah berada di alam roh sage. Kekuatan bertarungnya benar-benar meningkat beberapa ratus ribu, dan kekuatan bertarungnya saat ini adalah 590 ribu, dan peringkatnya meningkat lebih gila lagi, masuk ke dalam 500 ribu teratas. Tunggu sebentar. Dalam 500 ribu. Mungkinkah masih ada lebih dari 500 ribu keberadaan spirit sage di 10 ribu alam? Suyun mengerutkan kening. Pertemuan kebetulan seperti apa yang dibutuhkan untuk melangkah ke dunia ini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di alam semesta? Tapi, apakah statistik merek terkenal ini akurat? Apa kategori statistiknya? Itu hanya berdasarkan miriat heavens and realms, kan? Dunia dewa abadi mungkin tidak menghitungnya, bukan? Yang abadi mungkin bukan hanya di ranah spirit sage. Pada saat ini, tanah sudah berwarna abu-abu dan hitam, semua energi di dalamnya telah diserap oleh Suyun, seperti dupa yang telah habis terbakar. Perlahan-lahan, energi murni menjadi tipis, Suyun membuka matanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa bagian kedua jalan masih sangat terang, dia segera berdiri dan berjalan mendekat. Namun, saat dia melangkah ke bagian kedua dari jalan merah darah, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba muncul, langsung menyelimuti seluruh tubuh Suyun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, merasa ada sesuatu di depannya, dia segera menarik diri. Pedang kematian, dan menatap ke depan dengan tatapan membara. Ki iblis. Darah Ki. Seolah-olah ada dua aura aneh bercampur dan melayang ke arah ini. Kaca. Pada saat yang sama, suara lemah melayang, terdengar sangat menusuk telinga di tempat yang sepi dan kosong ini. Saraf Suyun menegang. Siapa? Dia berteriak dengan suara rendah. Namun, tidak ada jawaban dari tempat yang gelap gulita. Hanya ada suara, kaca-kaca. Kedengarannya seperti langkah kaki, tapi sangat membosankan. Suara ini. Suyun tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Dia segera melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa hanya ada beberapa patung yang tersisa. Dia saat ini berada di belakang ruang kosong. Sebelumnya, semua patung telah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi patung di belakang. Mungkinkah suara ini? Kaca. Pada saat ini, suara aneh itu berhenti. Suyun menoleh, dan melihat bahwa di ujung jalan merah darah yang panjang, ada patung yang benar-benar abu-abu. Patung itu tidak mengenakan baju besi apapun, juga tidak membawa harta sihir. Segala sesuatu tentang itu adalah patung batu, sebuah pedang patung batu, pakaian patung batu, patung batu daging dan tulang, patung batu empat anggota badan dan kepala. Patung batu. Patung setan besar. Tubuh pria ini bahkan lebih bersih dari wajah Suyun. Manfaat apa yang bisa dia dapatkan dari mengalahkan orang seperti itu? Itu menatap Suyun dengan tenang, matanya merah darah, wajahnya sangat tampan dan heroik, rambut batunya yang panjang berserakan di pundaknya, meskipun itu hanya sebuah patung batu, bisa dibayangkan bahwa pemilik aslinya pasti seorang yang sangat penggarap iblis yang ramah dan tampan. Namun, apa yang membuat hati Suyun terlonjak adalah patung-patung lain tidak bisa bergerak, jadi mengapa patung ini berjalan dengan sendirinya? Apakah itu orang yang hidup? Patung-patung lainnya semua berdiri diam, tapi sebenarnya bisa berjalan di depan Suyun. Apakah kamu siap? Patung itu mengangkat pedang batu di tangannya dan mengarahkan ujung pedangnya ke tanah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat buruk. Senior, kamu. Dalam sepuluh napas waktu, aku akan menyerang. Kamu punya dua pilihan, satu melarikan diri, dan yang lainnya mati. Siap-siap. Patung batu itu berbicara lagi. Namun, saat kata-kata ini keluar, Suyun sangat terkejut. Melarikan diri, mati. Apa artinya itu? Mungkinkah jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya, iblis besar telah menunjukkan belas kasihan, tetapi dari nada orang ini, mengapa dia terlihat seperti ingin membunuhnya. Lima, napas. Pada saat ini, patung batu itu mengeluarkan suara lagi. Dia tidak memberinya waktu untuk berpikir. Tanpa waktu untuk berpikir, Suyun memegang pedang kematian dengan erat dan mengaktifkan ki yang dalam. Energi begelombang berkumpul di Imperial Battle Robe di tubuhnya. Empat, napas. Patung batu itu terus berbicara, matanya berkilat dengan cahaya merah yang menakutkan. Tiga, nafas. Mata Suyun menjadi dingin. Dua, napas. Menabrak. Sejumlah besar gas hitam tiba-tiba muncul di depan patung batu itu. Gas hitam dengan cepat mengembun menjadi bentuk seseorang dan dengan cepat mendekati patung batu itu. Patung batu itu membuka lengannya, dan pria yang terbentuk dari gas hitam itu juga membuka lengannya. Patung batu dan gas hitam saling tumpang tindih. Dalam sekejap mata, Suyun merasakan semburan aura melonjak ke arahnya. Gas hitam tumpang tindi dengan patung batu, dan sejumlah besar asap hitam muncul di sekitar patung batu. Di punggungnya, sayap hitam yang menakutkan dan raksasa memanjang. Sayapnya seperti sayap kelelawar. Sepuluh struktur tulang setan seperti sabit hitam pekat ditutupi lapisan tipis kisetan. Itu sangat menakutkan. Satu nafas. Patung batu itu tampaknya telah menyelesaikan persiapannya, tatapannya tertuju pada Suyun, dan mengeluarkan suara berat yang terdengar seperti aksen. Dalam sekejap, tirai hitam raksasa muncul di sekeliling tubuhnya. Tirai itu persegi dan sangat besar, langsung menyelimuti Suyun dan dia. Saat tirai muncul, Suyun menyadari bahwa dia dan patung batu itu berada di dunia yang aneh. Dunia gelap gulita, tidak ada yang lain. Tanah hitam, langit hitam, dan makam kuno tidak bisa lagi terlihat, juga tidak ada patung lain yang terlihat. DENTANG Suara yang menusuk telinga terdengar di telinganya, Mengikuti itu, dia melihat patung batu itu bergegas, sayapnya mengepak, kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Ketika Suyun sadar kembali, pedang batu itu telah hancur dengan keras. Kedalam dadanya. Dong. Suyun terbang keluar. Kecepatan ini sangat cepat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dong. Suyun terbang mundur hampir seribu meter dan menabrak tirai di tepinya. Dia batuk dua kali dan segera berdiri. Kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran telah diaktifkan. Jika bukan karena Imperial Battle Robe, dada Suyun akan terbuka dengan lubang besar. Jagoan. Saat dia berpikir, embusan angin kencang bertiup melewati telinganya lagi. Niat membunuh memenuhi udara, dan keberadaan itu benar-benar menyerbu lagi. Saraf Suyun menegang, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, berbalik, dan seperti hantu, dia dengan cepat mengelak. Pada saat yang sama, dengan membalikan tangan kirinya, seni perwujudan Yin yang diaktifkan, dan pikirannya menyebar ke segala arah. Tanpa diduga, patung batu itu tiba-tiba mengayunkan lengannya, mengarahkan pedang ke tanah, dengan keras mengayunkan langit dan meraung, lima setan langit ilusi. Ledakan. Suara keras meledak di benak Suyun, tubuhnya tanpa sadar bergetar dua kali, dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan merasakan ledakan pusing, riak mental yang menyapu langsung pecah. Apa? Seni manifestasi Yin yang benar-benar dihancurkan olehnya. Mata Suyun terbuka lebar, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Niat tajam ini begitu kuat sehingga membuat rambut seseorang berdiri tegak, seolah-olah udara dipenuhi dengan bilah pedang. Pembunuhan Dewa Sepuluh Setan Patung batu itu melompat tinggi ke udara, memegang pedangnya dengan kedua tangan, menebas ke arah Suyun. Ketika patung batu hendak mendarat di tanah, sepuluh ilusi raksasa Dewa Iblis tiba-tiba muncul di belakangnya. Masing-masing ilusi dari Dewa Iblis ini tingginya 10 ribu meter, seperti pilar yang menopang langit. Masing-masing ilusi dari Dewa Iblis mengulurkan tangan mereka, menggunakan tangan mereka sebagai pedang, dan menyerang Suyun. Sepuluh Dewa Iblis menyerang pada saat bersamaan. Langkah ini bisa menghancurkan langit dan bumi. Dibandingkan dengan patung batu ini, patung setan besar dari sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. Mata Suyun sangat dingin, ekspresinya juga menjadi fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap lurus ke arah pedang sepuluh tangan yang jatuh. Serta pedang pahatan batu itu, dia maju selangkah, memegang pedang kematian dengan satu tangan, dia terbang lurus ke arah langit. Perisai roh kudus. Raungan marah meletus dari mulutnya. Dentang Kekuatan ilahi meletus, dan dengan dia sebagai pusatnya, Perisai ilahi tujuh warna muncul. Dong Pedang Dewa Iblis dan pedang pahatan batu menebas ke tubuh pedang kematian pada saat yang bersamaan. Kekuatan menantang surga yang melonjak mengikuti pedang kematian dan menyebar ke seluruh tubuh Suyun, lalu menyebar ke tanah. Dunia hitam yang diciptakan oleh patung batu mulai bergetar hebat, pasir dan batu berterbangan ke segala arah, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Kekuatan mereka berdua sangat mencengangkan. Jika pertempuran ini terjadi di makam kuno, serangan ini akan mengubah makam kuno menjadi debu. 874 Pedang batu dan pedang kematian menemui jalan buntu. Kekuatan pihak lain begitu mengerikan sehingga hampir ingin menghancurkan Suyun dan memotongnya menjadi dua. Namun, Suyun tidak akan memberinya kesempatan. Dengan lambayan tangan kirinya, pedang hitam itu muncul di telapak tangannya seperti sebuah trik sulap. Lengan kirinya bergoyang sedikit 12 kali, dan kekuatannya langsung meningkat. Kemudian, seperti embusan angin, itu menghantam bahu patung batu itu. Dong! Kekuatan patung batu semuanya terkonsentrasi pada pedang batu, tidak menyangka Suyun masih memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan ini. Bila hitam itu menebas bahunya, dan patung batu itu segera terbang keluar, jatuh tidak jauh. Suyun mengendurkan pedangnya, memegang bilah dan pedangnya, dan menekan ke depan lagi. Nyatanya, saat dia memblokir pedang barusan, dia tidak menggunakan kekuatan Suyun sendiri, melainkan kekuatan perisai roh kudus. Perisai roh kudus dapat memantulkan segalanya, dan ketika patung batu itu hancur, kekuatannya telah dipantulkan kembali. Namun, yang mengejutkan Suyun adalah patung batu itu benar-benar menggunakan kekuatan kasar untuk secara paksa membatalkan kekuatan yang dipantulkan dari tubuh Suyun. Dari sini saja, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan patung batu itu benar-benar menantang surga. Kemungkinan itu bisa membelah gunung dan membelah lautan dengan tangan kosong. Kekuatan yang kuat berarti tubuh itu kuat. Orang seperti ini biasanya sangat lemah dalam hal semangat, tapi mengapa dia bisa menembus seni manifestasi Yin yang dengan mudah? Suyun memegang bilah dan pedangnya, bila hitam menekan tubuh pedang maut itu, dia menyalurkan semua kekuatannya dan menebas pada saat yang bersamaan. Namun, ledakan, bila hitam itu menghancurkan pedang kematian ke tanah. Itu telah terjawab. Wajah Suyun menegang, dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa patung batu itu tanpa sadar muncul di belakangnya. Kecepatan ini, itu jauh lebih cepat dari dia. Wajah Suyun menjadi gelap. Dong! Patung batu itu mengangkat kakinya dan menendang dadanya lagi. Kekuatan begelombang menyebabkan udara beriak saat terbang keluar. Dia jungkir balik di udara, bilah dan pedangnya menusuk ke tanah. Dia diseret mundur, bilah dan pedangnya menyeret dua jurang panjang. Itu terlalu cepat. Selain itu, kekuatannya mencengangkan. Menambah kekuatannya yang luar biasa, bagaimana dia bisa mengalahkan keberadaan seperti itu. Hampir tidak ada tempat di mana dia lemah. Semangat, tubuh, dan kemauannya semua bisa dikatakan berada di puncak. Apakah patung batu ini hanyalah gumpalan kesadaran iblis besar? Jika itu masalahnya, lalu kekuatan macam apa yang dimiliki iblis besar itu? Saya khawatir, dia bisa dibandingkan dengan Changgu dan Yin Mo saat itu, bukan? Patung batu itu mengangkat pedang di tangannya, mata merah darahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa dibubarkan. Itu menatap lurus ke arah Su Yun, dan tubuhnya memancarkan gelombang suara yang mengguncang jiwa. Dengungan-dengungan. Kepala Su Yun berdengung kesakitan. Atas namaku, aku memanggil tubuhmu. Pada saat ini, patung batu itu mengaumpelan, dan rantai hitam muncul di pedang batu di tangannya. Salah satu ujung rantai melilit pedang, dan ujung lainnya terhubung ke bumi. Dia tiba-tiba mengayunkan pedang batu. Menabrak. Rantai besi ditarik, dan tanah langsung terkoyak oleh rantai besi. Kemudian, itu mulai bergetar, dan retakannya melebar. Sejumlah besar pasir dan batu jatuh, dan segera jurang yang mengerikan ditarik keluar. Rantai besi itu seperti tali pancing yang tergantung di jurang, dan tidak ada yang tahu di mana itu terhubung. Wuh. Pada saat ini, rengekan sedih muncul dari jurang. Apakah saya memanggil sesuatu? Su Yun melompat mundur dan mengangkat tangannya, menyebabkan beberapa sambaran petir turun di sekelilingnya. Dong. 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 Semua raksasa tulang iblis dipanggil, dan mereka berdiri di belakangnya. Pada saat ini, dua tangan besar berwarna hitam pekat terulur dari jurang. Kedua tangan ini memancarkan api iblis yang melonjak, dan itu sangat menakutkan. Mereka menopang tanah di kedua sisi, dan kemudian mengerahkan kekuatan, dengan paksa membuka jurang. Kemudian, kepala yang mengerikan muncul dari dalam. Pada saat ini, ada sebuah eksistensi dengan tanduk di kepalanya dan empat mata berwarna merah darah seukuran lentera. Tubuhnya ditutupi daging hitam, dan kepalanya ditutupi bulu putih. Tubuhnya seperti bintang, tetapi dipenuhi dengan ki iblis dan aura kekuatan yang menakutkan. Seluruh keberadaannya seperti dewa iblis dari neraka. Begitu melangkah keluar dari jurang dan ke tanah, itu perkasa dan mendominasi, memberikan perasaan yang tak terkalahkan. Terutama aura yang dipancarkannya, membuat orang gemetar, dan mereka tidak berani berpikir untuk menolak. Pada saat ini, ujung lain dari rantai pedang di tangan patung batu itu diikat ke hidungnya, seperti tali kuda. Patung batu itu melompat dan mendarat di atas kepala dewa iblis. Itu mengayunkan pedangnya beberapa kali, dan rantai besinya bergoyang. Dewa iblis bergerak, melepaskan raungan yang memekatkan telinga, dan berjalan menuju Suyun selangkah demi selangkah. Ukuran dewa iblis hampir sama dengan raksasa tulang iblis. Suyun tidak menahan diri, dia melambaikan tangannya, dan raksasa tulang iblis bergegas maju. Kinya yang dalam mengendalikan raksasa tulang iblis, dan raksasa itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bergegas menuju dewa iblis, berniat untuk menahannya, sementara kelompok lain pergi mencari patung batu. Namun, ketika raksasa tulang iblis mendekat, dewa iblis adalah yang pertama bergerak. Itu memutar tubuhnya, mengangkat tinjunya, dan tiba-tiba mengayunkannya ke depan. Lengannya yang tebal, yang sepertinya tidak terlalu panjang, justru terbang ke depan seperti karet gelang, langsung menabrak tubuh raksasa tulang iblis di depan. Dong! Raksasa itu terbang seperti bola, menabrak raksasa di belakangnya. Kedua raksasa itu berguling menjadi bola, tampak sangat sengsara. Ki yang dalam di tubuh Suyun bergetar, tetapi dia tidak takut dengan ini, dan memerintahkan dua raksasa lainnya yang dekat dengan dewa iblis untuk menerkam ke depan. Dong! Dewa iblis lain dikirim terbang, tetapi dewa iblis di samping memiliki kesempatan. Tinju gunungnya dengan keras menghantam kepala dewa iblis. Dentang! Tinju itu mendarat di tanah dan dihentikan oleh pahatan batu di atas kepalanya. Meski patung batu raksasa itu terlihat seperti semut, kekuatan patung batu itu tidak kalah dengan raksasa itu sedikitpun. Namun, ketika patung batu melawan, kekuatan untuk mengendalikan dewa iblis berkurang sedikit. Raksasa tulang iblis yang tersisa menyerbu ke depan, dan tinju besar mereka menghujani dewa iblis. Patung batu dan dewa iblis segera tenggelam oleh tangan besi raksasa itu. Kekuatan begelombang itu seperti gelombang mengejutkan yang menenggelamkan mereka. Dari kelihatannya, Su Yun tampaknya lebih unggul, tetapi dia mengerti bahwa patung batu itu tidak sesederhana itu. Mustahil bagi raksasa tulang iblis untuk melakukan apapun pada mereka, jadi dia pertama-tama harus menghabiskan ki yang mendalam dari patung batu itu, dan kemudian memikirkan cara untuk mematahkannya dalam satu gerakan. Namun, dewa iblis, yang diserang dengan gila-gilaan oleh raksasa tulang iblis, tampak marah. Tiba-tiba dia meraung, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lingkaran riak merah darah yang mengerikan meledak. Riak-riak ini sangat beriak, langsung mengirim raksasa tulang iblis di sekitarnya terbang. Su Yun tercengang, ki yang dalam di tubuhnya bergetar tanpa henti. Mengangkat kepalanya untuk melihat dewa iblis, dia melihat otot-otot di tubuhnya membengkak, dan kulitnya berubah dari hitam menjadi merah darah. Sejumlah besar pembulu darah dan tendon telah pecah, dan rambut putih di kepalanya telah meledak. Terengah-engah, ia meraung dan bergegas menuju Su Yun. Tanah dihancurkan olehnya, dan udara diguncang olehnya. Dengan aura yang tak terbendung dan tak terkalahkan, ia bergegas menuju Su Yun dengan linglung. Raksasa tulang iblis segera berdiri, ingin memblokir. Tapi saat ini, dewa iblis itu seperti teng. Raksasa manapun yang mendekat akan terlempar olehnya, dan teknik mendalam apapun yang mengenai tubuhnya tidak akan dapat meninggalkan bekas luka. Pada saat ini, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Patung batu itu memegang pedangnya, matanya yang berwarna merah darah menatap lurus ke arah Su Yun. Meskipun ini adalah makam kuno, dan ini hanyalah ujian bagi para junior oleh para senior dari sekte iblis sejati, di mata patung batu, ini bukanlah ujian, tetapi pertarungan hidup dan mati. Itu tidak menunjukkan belas kasihan, juga tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam pertempuran ini, seseorang harus mati untuk menentukan pemenangnya. Kalau tidak, itu pasti tidak akan berhenti. Ini adalah dao dari patung batu, dan itu juga dao yang ingin diajarkannya kepada Su Yun. Pada saat ini, Su Yun akhirnya mengerti logika ini. Di jantung patung batu, kemenangan sejati dibangun di atas mayat. Dia tidak ingin menjadi mayat yang dingin itu. Karena dia tidak mau, dia harus mengambil tindakan. Dia harus seperti dia, berjuang sampai mati, menyerahkan segalanya, dan bertarung dengan semua yang dia miliki. Dia menatap dingin pada dewa iblis yang bergegas mendekat. Dia tidak bergerak sedikitpun, dan ekspresinya menjadi sangat menyeramkan. Ki yang dalam di tubuhnya seperti badai yang meledak ke segala arah. Dia tidak memasang pertahanan apapun, juga tidak mengelak. Mungkinkah dia akan menyerah? Melolong. Tepat pada saat ini, rawungan yang lebih merdu dan luas tiba-tiba datang dari atas Su Yun. Patung batu mengangkat kepalanya untuk melihat. Sebelum bisa bereaksi, ia melihat tangan yang sangat besar terulur dari langit yang gelap gulita, langsung menghalangi di depan dewa iblis. Dong. Ketika dewa iblis bertabrakan dengan tangan besar, tangan besar itu mengerahkan kekuatan, dan itu juga mengerahkan kekuatan. Ketika kedua kekuatan bentrok, itu langsung menciptakan sejumlah besar riak yang bertiup ke segala arah, menyebabkan pasir dan batu di sekitarnya berubah menjadi abu. Ki mendalam yang melayang di udara terguncang sampai begelombang, dan pahatan batu di atas kepala dewa iblis mundur beberapa langkah, sementara Suyun juga terhuyung-huyung, merasa sulit untuk berdiri dengan kokoh. Dewa iblis dengan paksa mendorong dewa agung ke depan sejauh seribu meter. Lima jari tangan dewa agung dimasukkan ke dalam tanah, menyeret keluar lima jurang. Tangan dewa agung gemetar tak henti-hentinya, dan terlihat jelas bahwa ia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, tangan dewa agung masih berhenti kurang dari satu meter di depan Suyun. Dewa iblis juga akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya dan berhenti. Baru pada saat itulah patung batu menstabilkan tubuhnya dan melihat ke langit. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa raksasa tulang iblis telah menghilang, dan di tempat mereka ada keberadaan yang lebih besar dan lebih menakutkan. Roh tulang iblis Dibandingkan dengan roh tulang iblis, tubuh dewa iblis seperti kucing atau anjing. Bada Roh tulang iblis meraih tubuh dewa iblis dan mengangkatnya. Kemudian, dengan keras membantingnya ke tanah. Dong Tanah hancur, dan dewa iblis dihancurkan ke tanah. Itu benar-benar penindasan ukuran. Mengaum Dewa iblis sangat marah sekali lagi, dan rambut putih di kepalanya meledak lebih tinggi lagi. Itu dengan paksa membuka jari-jari roh tulang iblis, menginjak lengannya yang besar, dan bergegas menuju kepalanya. Ketika mendekati kepalanya, ia mengulurkan tangan dan meraih lehernya, memelintirnya dengan gila-gilaan, berniat untuk melepaskan kepalanya. Namun, roh tulang iblis bukanlah raksasa tulang iblis. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan, dan auranya bahkan lebih mencengangkan. Ia mengulurkan tangannya, meraih dewa iblis, dan melemparkannya jauh-jauh. Jagoan Dewa iblis terbang kekejauhan seperti layang-layang dengan tali terpotong. Melihat itu, Su Yun melompat dan mendarat di atas kepala roh tulang iblis, lalu mendesak roh itu untuk segera bergegas menuju dewa iblis dan patung batu. 875 Tinju besi yang menakutkan dan besar itu seperti meteorit yang jatuh dari langit, bergesekan dengan udara saat ia turun dengan keras. Ketika tinju mendarat, itu bahkan memancarkan cahaya merah, dinyalakan dengan api, dan menyeret keluar ekor yang panjang. Dong! Suara yang intens bisa menghancurkan gendang telinga seseorang. Tinju itu menabrak tubuh dewa iblis, menghancurkan tubuhnya ke tanah yang gelap gulita. Kekuatan itu menghancurkan tanah di sekitarnya. Tanah ditebang lagi dan lagi, tenggelam terus-menerus. Mengaum! Dewa iblis sangat marah dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Itu mengulurkan tangannya dan meraih tinju yang sangat besar. Itu melakukan yang terbaik untuk menopang dirinya sendiri dan mendorong tinju ke depan. Kekuatannya tidak lemah dan lengan besar dan tebal roh tulang iblis menemui jalan buntu. Namun, pada saat ini, patung batu di tubuh dewa iblis sepertinya telah kehilangan kesabarannya. Mata merah darahnya menatap suyun dan tiba-tiba mengangkat pedang batu di tangannya dan menariknya ke udara. Menabrak! Rantai pada pedang batu merobek hidung dewa iblis dan kemudian tubuh kokoh dewa iblis langsung berubah menjadi abu, menghilang tanpa jejak. Ternyata rantai itu adalah penghubung antara patung batu dan dewa iblis. Tanpa rantai, kekuatan patung batu tidak dapat diteruskan ke dewa iblis. Roh tulang iblis kehilangan perlawanannya, dan tinju besar mengikuti momentum, menabrak patung batu. Namun, patung batu itu tidak panik sama sekali. Itu mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi telapak tangan untuk memblokir tinju besar itu. Dong! Tinju itu bergetar. Patung batu dengan paksa menahan serangan dengan kekuatan kasar. Namun, ini bukanlah akhir. Dia menggerakkan lengannya dan benar-benar meraih tangan iblis tulang raksasa. Dengan goncangan tiba-tiba, dia mengangkat raksasa besar itu dan melemparkannya ke kejauhan. Adegan ini benar-benar mengejutkan Suyun. Bagaimana ini mungkin untuk dapat mengangkat roh tulang iblis dan membuangnya? Bahkan dewa iblis yang tampaknya menakutkan tidak dapat melakukan apapun pada roh tulang iblis, bagaimana ia bisa melakukannya? Pada tingkat kultivasi apa itu? Patung batu itu mengguncang roh tulang iblis dan sekali lagi mengucapkan mantra-nya. Dia mengangkat pedang batunya tinggi-tinggi, ujung pedangnya mengarah ke langit, dan meneriakan serangkaian kata-kata iblis yang canggung. Sejumlah besar petir merah melintas di langit yang gelap gulita seperti ular berbisa, bergerak di langit yang hitam. Penjara surgawi penjara darah. Patung batu itu meraung dan mengarahkan pedang batunya ke raksasa itu. Petir merah menyapu, padat seperti tetesan hujan, jatuh, langsung menyelimuti Suyun dan roh tulang iblis. Ketika petir mendekati Suyun, itu segera berubah menjadi asap abu-abu dan menghilang, tetapi ketika mendekati roh tulang iblis, itu tidak terhindar. Itu terlalu besar, dan hampir tidak ada waktu untuk menghindar. Dong, 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 dong. Serangkaian suara keras terdengar. Seolah-olah roh tulang iblis terjerat oleh banyak ular liar, dan tubuhnya langsung berubah menjadi merah cerah. Namun, saat petir merah menyambar tubuhnya, ia tidak meninggalkan banyak bekas luka di tubuhnya. Sebaliknya, itu menyebarkan semua ki yang mendalam di sekitar tubuhnya. Melihat itu, wajah Suyun menjadi suram. Terlepas dari apakah itu tubuh fisik Suyun atau tubuh roh tulang iblis, sebenarnya sangat sulit untuk dihancurkan. Dia percaya bahwa pihak lain juga memperhatikan hal ini. Namun, meskipun Suyun tidak diserang oleh petir, roh tulang iblis tidak dapat menghindarinya. Jika Suyun ingin mengendalikan roh tulang iblis, dia harus terus-menerus mengangkut ki yang dalam sebagai sumber energi. Sekarang roh tulang iblis diserang dengan gila-gilaan oleh lawan, pada akhirnya, itu masih ki mendalam Suyun yang sedang dibubarkan. Dalam sekejap mata, ki yang mendalam di sekitar roh tulang iblis menghilang, tubuh besarnya juga kehilangan energi kinetiknya, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Menghadapi lawan seperti itu, roh tulang iblis yang ditinggalkan oleh Changgu dan Yin Mo tidak dapat membantunya dengan baik, jadi dia tidak punya pilihan selain menyingkirkannya. Boneka dan makhluk yang dipanggil dari kedua belah pihak telah ditarik, dan patung batu itu turun dari langit. Memegang pedang batu, ia berjalan menuju Suyun selangkah demi selangkah. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Wajah Suyun seram saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kedua mata mereka berwarna merah darah, dan niat membunuh mereka padat. Patung batu itu berbeda dari patung setan besar sebelumnya. Begitu pertempuran dimulai, itu tidak mengeluarkan suara. Itu hanya peduli tentang membunuh dan membunuh lawan. Mendekati Suyun, dia mengangkat pedang batunya tinggi-tinggi di udara, dan raungan pelan keluar dari mulutnya. Ayo, tebasan iblis bulan. Pedang batu menembakkan sinar cahaya hitam dan terbang ke langit. Bulan sabit besar segera muncul di langit, bulan sabit berkedip beberapa kali, dan kemudian jatuh, menabrak Suyun. Namun, Suyun bahkan tidak melihatnya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan keras mengayunkan pedang kematian ke patung batu itu. Pemecah angin setan. Mengaum. Seribu harimau iblis menyerang ke depan. Namun, patung batu itu tidak bergerak. Bulan sabit besar mendekati Suyun, lalu berubah menjadi asap dan menghilang. Seribu macan tutul menabrak tubuh patung batu itu, tetapi mereka tidak dapat melukainya. Dalam pertempuran tingkat ini, jika serangan tidak ada pihak yang bisa menghancurkan pertahanan yang lain, itu akan menjadi jalan buntu. Meskipun Suyun tampaknya mampu menandingi lawannya, dia tahu di dalam hatinya bahwa kultivasi patung batu itu jauh di atas miliknya, dan jumlah ki yang dalam juga jauh lebih besar daripada miliknya. Jika dia terus menemui jalan buntu, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Dia harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat, atau keuntungan kecil ini akan hilang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terus bergegas menuju patung batu itu. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan kebuntuan ini. Itu untuk mendekati patung batu. Saat Suyun bergegas mendekat, patung batu itu juga bereaksi. Dia menusukkan pedangnya ke tanah, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar dari pedang, membentuk sungai di sekelilingnya. Tujuh bunuh setan tertinggi. Patung batu itu berteriak lagi. Sungai darah langsung mengering, berubah menjadi tujuh penggarap setan merah darah, semuanya memegang pedang darah, seperti bayangan, mereka bergegas menuju Suyun dari tujuh arah. Suyun dengan santai melambaikan tangannya, dan sejumlah besar pedang terbang keluar dari sarung pedang, menyapu ke arah tujuh penggarap iblis, sementara dia sendiri terus menabrak patung batu, bergerak maju tanpa mengubah arahnya. Melihat lawannya sombong, patung batu itu tidak kabur lagi. Dia berbalik, dan pedang batu berputar, melepaskan Ki iblis yang menakutkan untuk menemui Suyun. Dalam proses mengayunkan pedang batu, seolah-olah sekuntum bunga telah mekar, Ki yang sangat gelap berubah menjadi beberapa rantai besi tipis, semuanya terbuka, menunggu Suyun menerkam mereka. So, so, so. Saat Suyun mendekat, rantai besi segera mengikatnya. Mata patung batu itu mengeluarkan cahaya darah, dan segera meledak, memegangi pedang darah itu, dia menebas ke arah kepala Suyun. Ini bukan lagi ujian, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Suyun menggunakan kekuatan suci dari Imperial Battle Robe, ingin memurnikan rantai besi, tetapi tidak berhasil. Rantai besi bukanlah sesuatu yang terbentuk dari Ki yang dalam, tetapi hal yang nyata, itu adalah harta sihir, dan kekuatan ilahi tidak dapat memurnikan harta sihir. Hasilnya akan segera terungkap. Kemudian, pada saat hidup dan mati itu, tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari ujung jari Suyun. Itu melewati patung batu dan meledak di atasnya. Sebelum pedang tajam patung batu itu bisa menebas, tubuhnya tiba-tiba dicengkram oleh cakar elang besar. Elang roh iblis. Patung batu itu ditangkap oleh Demon Eagle dan segera berbalik untuk menebas kaki Divine Eagle. Of! Tubuh bayangan iblis, yang sangat sulit bagi Suyun, terpotong seperti kertas. Kultivasi Demon Spirit Hauk kuat dan tak tertandingi. Saat itu, ketika Suyun bertarung dengannya, itu hanya menggunakan kekuatan peta paroh. Itu adalah eksistensi yang melampaui peta paroh, tetapi pemilik baru saja berganti, dan hubungan meridian antara kultivasi dan kekuatannya telah diatur ulang. Butuh waktu untuk pulih perlahan, dan dalam waktu kurang dari tiga tahun, pasti bisa pulih ke puncaknya. Namun, kemunculan tiba-tiba dari Demon Spirit Hauk telah menciptakan kondisi yang sangat baik untuk Suyun. Dia melompat dan bergegas menuju patung batu. Kali ini, dia tidak menggunakan pedangnya untuk membunuh patung batu itu. Sebaliknya, dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih patung batu itu. So, so, so. Mata patung batu itu dipenuhi dengan niat membunuh, tubuhnya benar-benar berputar dengan paksa, mematahkan cakar elang, memegang pedang batu, menebas ke arah Suyun tanpa mempedulikan hal lain. Elang iblis berteriak dan segera terbang menjauh. Tapi saat ini, Suyun tidak lagi bertahan, dia dengan paksa menahan serangan patung batu itu, dan tiba-tiba mencengkram lehernya dengan satu tangan. Pedang batu dengan keras menebas tubuhnya, kekuatan yang menakutkan hampir menghancurkan organ dalamnya, tapi Suyun tidak peduli sama sekali, dia membangkitkan kekuatannya, dan dengan paksa menekan patung batu itu turun dari langit. Dong! Kedua sosok itu mendarat di tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat. Tepat saat patung batu itu akan terus mengangkat pedangnya, dia melihat Suyun menusukkan pedang maut ke gagang pedang batu, ujung pedangnya menusuk ke dalam tanah, setelah itu, kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kerajaan diaktifkan. Seperti mulut iblis, ia menelan patung batu itu. Huala! Dalam sekejap mata, kekuatan patung batu itu melemah. Tapi dia masih tidak menyerah, menggunakan seluruh kekuatannya, pedang batu itu perlahan terangkat, pedang kematian itu agak berat, tubuh pedang hitam pekat itu juga mulai bergetar. Ah! Patung batu itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Kekuatan di tubuhnya mengalir deras, seolah-olah di detik berikutnya, dia akan melepaskan diri dari penindasan Suyun. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti itu, untuk dapat menahan korosi kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran. Tetapi pada saat ini, roh jahat tiba-tiba muncul dari pedang deat swat. Roh jahat itu menjerit sedih dan mencakar kepala patung batu itu dengan keras. Dong! Ketika patung batu itu diserang, kekuatannya mengendur, dan Ki Mendalam yang telah ditahannya segera dilahap tak terkendali oleh kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran. Dalam sekejap mata, tidak ada satupun jejak kekuatan yang dalam yang tersisa di tubuhnya. Patung batu itu telah kehilangan kekuatannya yang dalam, dan hanya memiliki kekuatan kasar yang tersisa. Tapi Suyun telah memperoleh Ki Mendalam yang jauh lebih murni dari patung batu, dan telah pulih ke keadaan semula. Namun, patung batu itu masih tidak mau menyerah. Mengandalkan kekuatan kasarnya, ia ingin berdiri lagi dan menyerang Suyun. Saat ini, tidak ada peluang untuk menang. Tapi mengapa itu begitu gigih? Tiba-tiba, Suyun mengerti. Patung batu ini bertarung dengannya dengan tekad untuk tidak berhenti sampai dia mati. Jika dia tidak sepenuhnya menghancurkannya, maka dia akan terus bertarung sampai dia mati. Memikirkannya, fanatisme Suyun yang baru saja memudar muncul lagi. Dia memegang pedang kematian dan menebas patung batu itu tanpa mempedulikan hal lain. Pedang kematian membawa kekuatan penghancur dan menutupinya sepenuhnya, merobek tubuhnya yang keras dan menembus dadanya yang tidak bisa dihancurkan. Kaca! Kaca! Perlahan, patung batu itu terbuka, dan retakan menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan yang tampaknya ganas itu juga berangsur-angsur menjadi dingin. Itu seperti mesin yang kehilangan tenaganya, berputar semakin lambat. Tidak lama kemudian, itu benar-benar dihancurkan oleh Suyun. Terima kasih telah menonton!